Kementerian Perindustrian akan mengejut produksi gula industri pada tahun ini. Beberapa cara yang ditempuh kementerian adalah pembatasan impor gula industri dan insentif pendirian pabrik pengolahan gula. Kementerian Perindustrian terus memacu tumbuhnya industri gula untuk memenuhi kebetuhan pasar domestik sehingga dapat menurunkan ketergantungan terhadap bahan baku impor. Guna menekan volume impor, pemerintah aktif mendorong investasi industri gula terintegrasi dengan kebun. Dalam upaya memacu tumbuhnya pabrik-pabrik gula baru dan perluasan pabrik gula yang sudah existing, Kementerian Perindustrian Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 10 tahun 2017 tentang fasilitas memperoleh bahan baku dalam rangka pembangunan industri gula. Kalau kita bicara industri gula, pemerintah sudah memberikan insentif dalam bentuk Permen 10 sehingga untuk meningkatkan utilisasi pabrik gula. pabrik gula terutama yang baru itu bisa menggunakan sebagian raw sugar agar masalah keterbatasan musim itu bisa diperpanjang. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Ambran Sulaiman mengatakan dalam rangka peningkatan produktivitas tebu, Kementan telah melakukan sejumlah strategi agar suasumbada gula tercapai sehingga terlepas dari ketergantungan impor. Salah satunya dengan membangun pabrik gula di Bombana, Sulawesi Tenggara dengan kapasitas 12 ribu ton, can per day atau yang terbesar di Indonesia sehingga hasil produksi gula di pabrik terbesar tersebut akan menutup kebutuhan dalam negeri khususnya di Indonesia Timur dan mengurangi impor gula Indonesia. Ini kan tanaman jangka panjang, perkebunan. Kita target membangun di pemerintah Jokowi Jika, membangun 10 pabrik gula. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada 8 yang terbangun. Salah satu yang terbesar di Indonesia, kapasitas 12 ribu TCD ada di Sulawesi Tenggara, yaitu Bombana. Mungkin insya Allah tahun ini diresmikan. Dan itu pabrik yang canggih. Kementerian Pertanian menyebut kebutuhan gula putih Indonesia mencapai 2,7 juta per tahun. Kebutuhan gula rafinasi untuk industri 3 juta ton per tahun sehingga total kebutuhan mencapai 5,7 ton per tahun. Sementara produksi nasional bergerak 2,3 sampai 2,6 juta per tahun. Tim Liputan, Berita 1. Sampai jumpa di video selanjutnya.